Senyum terus Tapi memang secara penelitian itu Ini sudah sangat Apakah maksudnya dokter melihat sekali Bahwa ada perbedaan Jadi kalau melihat anak yang sedih Dengan anak yang periang Itu dari statistik dari pengobatannya Wah yang ini kok makin signifikan Secara statistik saya tidak meneliti secara spesifik Tapi dari Keseharian saya menangani anak-anak ini Saya bisa lihat Biasanya anak remaja Karena mereka sudah mulai bisa berpikir Saya ingin sekolah Bahkan kita punya pasien remaja Dia pun punya pacar Seperti itu Dan banyak problem yang lainnya Dan itu yang mereka pikirkan Dan justru itu intervensi psikologisnya Yang harus banyak kita berikan kepada mereka Termasuk juga spiritualnya Untuk menyemangati mereka Seperti itu Kalau anak-anak yang kecil mungkin gampang Kita kasih mainan, suruh main Ya udah di eti kan Tapi kalau yang remaja ini Nah itu justru Secara psikologisnya harus di mampingi Itu yang kita harus mampingi terus Kita harus Keep up semangatnya Seperti itu kan Dan kalau seandainya mereka Yang kelihatan banget Mereka sedih Tiap hari loyo Dan sebagainya Itu akan cepat turun drastis Pengalaman saya Melihat kelas yang seperti itu Nah mungkin terakhir dok Dari keluarga Apa yang harus dilakukan dalam Menghadapi Anggota keluarga yang mungkin Berhadapan dengan Sebuah tantangan kanker ini Ya satu hal Ya keluarga juga harus Menerima dengan ikhlas Tadi kuncinya adalah itu ya Bahwa Salah satu Anggota keluarganya Terkena kanker Dan tetap dukung Tetap semangat Tetap gembira pastinya ya Tetap gembira pastinya Itu yang selalu harus Selalu saya sampaikan kepada keluarga Bahwa Ya kadang-kadang Kita gak bisa menahan diri Untuk akhirnya nangis Di depan anaknya Atau di depan orang yang Sakit seperti itu ya Makanya saya bilang Kalau mau nangis Saya gak larang nangis Tapi jangan nangis di depan anaknya Oke Itu justru akan Membuat anaknya jadi Melah besar ya Ya mamah kenapa sakit Nangis ya Ini anaknya dia bisa merasa Bahwa Apakah saya melakukan kesalahan Terhadap mamah Terhadap mamah yang nangis Jadi dia mikir loh Seperti itu Oke Jadi Ya itulah salah satunya Jadi tetap semangat Kasih dukungan sama anaknya Tetap tersenyum di depan anaknya Seperti itu Oke Jadi memang betul ya Berarti Betul tuh Dit Yes Hati yang gembira adalah obat Obat yang manis Obat apapun ya Abapun Ininya Penyakitnya Dari mungkin Kanker Terus gaji belum turun Oh iya Betul sekali Semua pokoknya Setiap orang yang hidup Saya tahu bahwa Kita tidak jauh dari permasalahan Betul sekali Tapi permasalahan justru membuat kita harusnya lebih kuat Dan lebih bersyukur lagi Bersyukur Yes So aku rasa Sudah Paten sudah matang Bahwa kita semua harus punya hati yang gembira Sebab Berkat itu ada di Depan mata kita Jawaban itu sudah ada Kuncinya cuma gembira Doktor terima kasih untuk waktunya Sekali kita waktunya harus usai Tapi Kita mendapatkan sebuah Kebenaran Yang sangat signifikan Ibu terima kasih banyak Terima kasih Ibu terima kasih Dan menjelaskan acara ini Sampai detik ini Itu artinya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada Anda Lai verse Apapun yang terjadi dalam hidup Anda Semua berusaha untuk mengontrol apa yang Anda percaya Dunia percaya apa yang mereka lihat Tapi kita anak-anak Tuhan Kita melihat apa yang kita percaya Dan mungkin kita harus menderita terlebih dahulu Tapi Alkitab mengatakan Penderitaan menimbulkan ketekunan Ketekunan menimbulkan Tanuji Dan tanuji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan yang itu Tidak mengecewakan Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan Diawali oleh penderitaan Tapi berita baiknya Anda tidak menderita sendiri Tapi Yesus Sudah menderita Bahkan dia saat ini Menderita bersama Anda dan saya Apapun yang terjadi Lai verse Kita adalah lebih dari pemenang Sebab Yesus sudah menang Mari hari ini buka hati Anda Buka lebar-lebar untuk percaya Bahwa mujizat masih ada Namun butuh respon hati Anda Untuk gembira Untuk percaya Sebab Gembira bukan karena Keadaan sudah selesai Gembira bukan karena Tidak ada masalah Tapi gembira Karena kehadiran seseorang Yaitu Yesus dalam hidup kita Izinkan saya berdoa buat Anda Dan harapkan mujizat Hari ini Anda boleh pejamkan mata Anda Dan izinkan saya berdoa Tuhan Yesus aku berdoa untuk Sahabat-sahabatku Untuk keluarga ku di Rumah masing-masing Yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan aku berdoa Hari ini aku perkatakan Kehidupan atas setiap penyakit Aku perkatakan kesembuhan Atas setiap bagian Yang sedang dirasakan sakit di tubuhnya Aku perintahkan setiap penyakit Pergi Engkau tidak berhak Hidup Di tubuh Lai verse Dan Tuhan kami undang kau Hadir di tempat ini Di hati kami Kau layak dapatkan tempat yang terbaik Pada saat hati kami percaya dan gembira Engkau tinggal di rumah yang baik Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kabar baik Terima kasih untuk kehadiran Dan membuat hidup kami Ini doa kami Ini pengharapan kami Ini iman kami Kami gantungkan kepada engkau Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur Amin Amin Lai verse kami percaya bahwa Di dalam setiap saat Dimana kita menghadapi Sebuah tantangan di dalam kehidupan Mungkin adalah Sebuah sakit penyakit Kami yakin bahwa Anda selalu membutuhkan dukungan Dan kami mau menjadi Orang itu yang mendukung Anda Berdoa untuk Anda Dan live verse kami ingin menjadi teman Anda Jadi apapun yang saat ini Sedang Anda hadapi Telepon kami sekarang juga Ke live center kami Kami tidak mau Anda merasa Bahwa Anda sendiri Karena kami ingin menjadi teman Anda Hubungi kami Kami buka 24 jam Hanya untuk Anda Hey live verse sebelum kita Akhiri acara solusi live kali ini Jangan lupa untuk bermitra dengan kami Jadi segera kirimkan SMS Anda Ke nomor yang tertera di layar kaca Anda Ya dan email kita juga punya website Yang mungkin akan jadi jawaban Buat hidup Anda hari ini Anda bisa buka langsung di www.jawaban.com Dan kita punya beberapa artikel Yaitu pikiran memiliki kekuatan Untuk memperpanjang masa muda Itu mel Memperpanjang masa muda Tepang banget Gak hanya itu Memelihara dan memperbaharui fisik Serta sebagai pendukung Kesehatan mental Nah jika Anda hendak mengunjungi dokter Pilihlah dokter yang memiliki Wajah ceria dan tenang Itu benar sih Paling simpel ya Kalau ketemu dokter tuh Mukanya udah manyun Manyun gitu ya Kayak gak ada pengharapan ya Benar Nah live verse jangan lupa juga Untuk saksikan kisah nyata Yang inspiratif Di JC Channel Di www.youtube.com Slash user slash CBN Indonesia Ya dan live verse jika Anda ingin curhat Bisa langsung hubungi live sender kami Di SMS yang ada di layar kaca Anda Dan juga email ya Iya email dan juga Twitter kami Twitter dan Facebook Di at Solusi TV Oke live verse Thank you for watching us Thank you See you on the next episode Saya Raditya Loan Email saya Francisca Bye bye God bless Hati yang kebira Obat yang lanjur Jadi Bye bye Nama saya Andre Bangun Brutal Sadis Itu adalah naruri saya sejak kecil Dan bagi saya Minjala adalah rumah saya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.